Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat tani untuk kali ini kita mau bagikan yaitu teknik sambung pucuk dulian dengan dua entres atau satu mata tunas untuk metode kali ini yaitu kita menggunakan teknik ikatannya full atau kita langsung di tempat yang panas kita lanjut saja ke caranya pertama-tama sahabat tani siapkan sedlingnya sahabat tani untuk durian hasil semai seperti ini lalu entresnya untuk entres kriteria daun yang sudah tua batang yang sudah keras dan ada tunas dormannya yang ideal ini karena kita mau memakai teknik satu mata tunas untuk selinya kita potong saja gunakan untuk penggunaan kita menggunakan pisau yang tajam dan bersih lalu kita belah sahabat tani untuk pembelahan ini kita belah di pinggirnya karena kita mau nyambungnya dua kita belahnya di pinggir pinggir kanan dan kirinya seperti ini lanjutnya untuk entresnya kita potong pangkal daunnya untuk pemotongan pangkal daunnya ini harus menggunakan pisau yang tajam dan bersih supaya lebih steril sahabat tani dan jangan ditarik sahabat tani kalau ditarik takutnya nanti mata tunasnya bisa rusak lalu kita potong kita menggunakan satu mata tunas setelah itu sayat sahabat tani kita sayat seperti kapak seperti kita akan melakukan sabung pucuk biasanya tapi karena kita nempelnya nyambungnya di pinggir jadi kita lebih bagus berat sebelah seperti ini lebih mudah maksudnya lebih berat ke dalam lalu harus cepat ditempelkan supaya kamiumnya tidak mengering selanjutnya ikat sahabat tani untuk pengikatan menggunakan plastik GE yang tipis atau kalau ada sahabat tani bisa menggunakan plastik okulasi intinya untuk pengikatan ini kita ikat full dan usahakan tidak berongga sahabat tani atau tidak ada yang bocor yang berlubang mereka kita kita ikat keseluruhan jangan sampai bisa udara masuk selamat menikmati 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 Di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung Supaya nanti mata tunasnya bisa lebih aktif Karena memang teknik ini dikhususkan untuk tempat yang panas Selanjutnya setelah 14 hari Kalau memang berhasil untuk entresnya masih segar seperti ini Lalu mata tunasnya mulai menghijau Mulai menghijau dan juga agak membesar Seperti ini sahabat tani Dalam 14 hari Jadi kalau sudah posisi seperti ini Berarti kemungkinan besar sudah berhasil Kita lihat setelah 17 hari Untuk 17 hari ini biasanya Untuk tunas dormannya Memanjang dan mulai mendorong plastiknya Mulai mendorong plastiknya Walaupun mungkin pertumbuhan entres atau mata tunas ini Bervariasi Kadang cepat kadang lambat Tapi umumnya dalam 17 hari ini sudah mulai mendorong plastiknya Untuk penyambungan yang normal Karena kan kita menggunakan plastik pengikat biasa Jadi kadang kesulitan untuk menembus plastiknya Jadi kita beri sedikit lubang saja pada mata tunasnya Seperti ini Supaya lebih mudah bagi entres atau mata tunas ini untuk menembus plastiknya Untuk pertumbuhannya tidak terganggu Setelah 20 hari Setelah 20 hari Dikarenakan memang Bebas Untuk mata tunas ini Untuk menembus plastiknya Jadi Perbedaannya Sudah terlihat Maksudnya Pertumbuhannya bisa lebih cepat Sudah memanjang untuk tunas dormannya Lalu untuk medianya Harus rutin disiram Salat petani Supaya nantinya Pertumbuhannya bisa lebih cepat Untuk medianya harus disiram Secara rutin atau jangan sampai kering Lalu setelah 23 hari Untuk tunas dormannya mulai membelah Sahabat petani Mulai menunjukkan tanda tanja akan pecah tunas Dan kalau sudah proses seperti ini Untuk medianya jangan lupa untuk sering disiram Karena memang sangat membutuhkan air untuk pertumbuhannya Atau mungkin bisa diletakkan di tempat yang teduh dulu Atau di bawah paranet Tapi jangan terlalu teduh Atau mungkin untuk berjaga-jaga bisa juga menggunakan sungkup es lilin Kalau memang masih diletakkan di tempat yang panas Hanya sekitar berjaga-jaga saja Sahabat petani Biasanya begini saja Tidak apa-apa aman Lalu setelah 25 hari Biasanya untuk 25 hari Sudah pecah untuk tunasnya Tapi ini Barusan mau pecah tunas Tapi tidak apa-apa sahabat petani Untuk pertumbuhan biasanya memang bervariasi Kadang-kadang kita buat dua sambungan juga Hasilnya pertumbuhannya tetap berbeda Yang penting Teknik ini efektif Dan mudah berhasil untuk sahabat petani Yang mungkin masih pemula juga Mudah untuk berhasil Oke sahabat petani Semoga bisa menambah pengetahuan Semoga memberi manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh